Jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya atau tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Teknik menggoreng disebut sudah ada sejak kebudayaan Mesir kuno sekitar 2.500 sebelum masehi Di Indonesia, teknik menggoreng kemungkinan dibawa oleh masyarakat China Ada tiga teknik yang populer, yakni ca, tim, dan kuah Tak hanya teknik, masyarakat China juga mengenalkan alat masak buat menggoreng Sebelumnya, orang Indonesia mengenal teknik olah makanan dengan dibakar, direbus, dan dikukus Sejak yang paling tua dalam tradisi kuliner umat manusia Menggoreng itu disinyalir itu pertama kali dilakukan oleh orang-orang China Di masa sekitar awal masehi Indikasinya itu masyarakat, orang-orang China itu menemukan wajan Makin lama, teknik menggoreng makanan kian sulit ditinggalkan Salah satu alasannya yakni kepraktisan Di peralihan tahun 70-an akhir hingga sekarang Di masa-masa itulah, tradisi memasak kita itu lambat laun mulai bergeser ke menggoreng Menggoreng ini sangat praktis Sangat praktis tidak menggunakan proses memasak Atau memasak dengan menggunakan waktu yang lama Dibakar sepertinya lebih praktis Tapi ini berkaitan juga dengan selera masyarakat Yang senang dengan yang renyah Renyah-renyah kulit ya Yang memang itu hanya bisa didapati dari korengan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!